Intro Selamat datang di channel media PSJT Indonesia Salam Persaudaraan, PSJT Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya rahayu Yang saya banggakan dan saya muliakan Kang Mas Rp. Wiono selaku ketua majelis ajar Kang Mas Sakti Tamat, sesepuh PSJT Alhamdulillah dalam kondisi sehat dan berkenan hadir pada pagi hari ini Kang Mas Edy Asmanto, ketua majelis luhur Beserta Mas Ayik, Mas Nuk, dan para anggota majelis luhur Yang mengikuti melalui Zoom Para kadang pengurus pusat Seluruh cabang Seluruh pengprof Yang berkesempatan hadir Ikut mengikuti acara Pada hari ini Yang pertama Kami ingin sekali lagi Mengajak kita semua Untuk senantiasa mengaturkan puji syukur pada Allah SWT Yang telah memberi kesempatan kepada kita semua Untuk hadir di padepokan ipsi pencak silat ini Dalam keadaan sehat Walafiat Dan kami mengharapkan para kadang yang ikut melalui Zoom Senantiasa dalam keadaan sehat, ceria, dan makin produktif Pada kesempatan yang berbahagia ini Ijinkan saya selaku pribadi Maupun selaku ketua umum persaudaraan setia hati terhati Sekali lagi mengaturkan Minal a'idin wal fa'idin Mohon maaf lahir batin Atas segala salah dan hilaf kami Dalam mengemban amanah Sebagai ketua umum persaudaraan setia hati terhati Pada kesempatan yang bahagia ini pula Atas nama persaudaraan setia hati terhati Kami mengaturkan selamat Kepada Kang Mas Prabowo Subianto Ketua umum PP ipsi Dan Kang Mas Gibran Yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Periode 2024-2029 Mudah-mudahan Dengan terpilihnya Ketua umum PP ipsi Menjadi presiden Republik Indonesia Membawa angin yang lebih segar Bagi pencak silat Indonesia Dalam rangka Mewujudkan program Pencak silat Road to Olympic PSHT Sebagai pendiri ipsi Tentu Ikut bertanggung jawab Dan akan mendukung sepenuhnya Iktiar-ikhtiar PP ipsi Untuk mewujudkan Program Pencak silat Road to Olympic Nah dalam kaitan ini Kami mohon doa restunya Kepada Majelis Ajar Majelis Luhur Pengurus Pusat Dan seluruh pengurus provinsi Maupun pengurus cabang Untuk memulai Perintisan pendirian Politeknik Pencak silat Dan untuk itu Alhamdulillah Kami telah Berhasil Membentuk Yayasan Pendidikan Pengembangan Pencak silat Yang modal Awalnya Mendapatkan Hibah Dari Ranting Saradan Dengan nilai Sebesar 500 juta Rupiah Mudah-mudahan Hibah yang diberikan Oleh Ranting Saradan ini Memacu Bagi kita semua Untuk Urunan Untuk ikut Jawa-jawa Untuk ikut Mendukung Ikhtiar kita Dalam rangka Mengembangkan Politeknik Pencak silat Yang insyaallah Ini menjadi Wujud nyata Bagi kita semua Untuk meningkatkan Kualitas persaudaraan kita Melalui Pendidikan Karakter Pencak silat Baik pencak silat Ajaran Pencak silat Prestasi Maupun Pencak silat Bela diri praktis Khusus untuk Pencak silat Ajaran Kita telah Menyiapkan Modul-modul Pelatihan Menyiapkan Para pelatihnya Baik untuk Tingkat Nasional Yang insyaallah Akan kita Lanjutkan program-program Pelatihan-pelatih ini Untuk tingkat Provinsi Tingkat Cabang Tingkat Ranting Sampai Ketingkat Rayon Program ini Dikoordinir oleh Mas Pur Selaku Sekum Bersama Tim Pusdiklat Diharapkan Kegiatan TOT Atau Pelatihan-pelatih ini Dapat kita Tuntaskan Sampai dengan Tahun 2025 Sehingga Seluruh pelatih Nanti Sudah Mempunyai Standar Kompetensi Untuk Meningkatkan Kualitas Persaudaraan Kita Yang kedua Syukur Alhamdulillah Badan Hukum Koperasi Teratih Sejahtera Berikut NIP-nya Sudah Tuntas Insyaallah Nanti akan Disampaikan Oleh Mbak Eni Kegiatan-kegiatan Yang akan Dikembangkan Oleh Koperasi Ini Yang Ini merupakan Bagian dari Amanah Majlis Ajar Maswi Agar Persaudaraan Kita Ini Makin Produktif Untuk Meningkatkan Produktivitas Persaudaraan Kita Ini Kita Dibantu oleh Dr. Joko Matur Untuk Mengembangkan Teknologi Informasi Yang Memungkinkan Kita Bisa Berinteraksi Semakin Produktif Terutama Dalam Mengembangkan Usaha-usaha Yang Bermanfaat Untuk Kita Semua Sebelum Acara ini Dimulai Tadi Mas Mas Joko Telah Menyampaikan Kepada Kami Bahwa Dalam Waktu Dekat Ini Akan Dikembangkan Produk-produk Yang Kita Semua Pasti Pakai Yaitu Sabun Mandi Sampo Dan Pasta Gigi Kita Mulai Dari Yang Kita Butuhkan Nah Mudah-mudahan Melalui Usaha Produktif Ini Akan Muncul Usaha-usaha Yang Lain Terutama Yang Terkait Dengan Pangan Salah Satu Program Unggulan Dari Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Adalah Memberikan Makan Siang Bagi Seluruh Anak SD SMP Dan SLTA Saya Yakin Sedulur-sedulur Kita Yang Ada Di Seluruh Indonesia Ini Mempunyai Usaha-usaha Yang Berkaitan Dengan Itu Untuk Itulah Melalui Jaringan Informasi Dan Komunikasi Yang Dikembangkan Oleh Kooperasi Bersama Mas Dr. Joko Ini Bisa Memacu Produktifitas Usaha Kita Itu Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Sekali Lagi Saya Mengaturkan Terima Kasih Kepada Majelis Luhur Majelis Ajar Seluruh Jajaran Pengurus Baik Pengurus Busat Pengurus Provinsi Pengurus Cabang Pengurus Ranting Dan Rayon Atas Kerjasamanya Selama Ini Mudah Mudahan Ikhtiar Kita Bersama Ini Mendapat Rito Dan Keberkahan Dari Allah Subhanallah Dan Menjadi Ladang Amal Yang Semakin Produktif Bagi Kebersamaan Kita Secara Khusus Saya Juga Ingin Mengaturkan Kepada Mas Rosyidin Mawardi Atas Kesediaannya Hadir Untuk Memberikan Tauziah Halal Biadal Pada Hari Ini Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh